Selamat datang di tips ala Raditya Dika Ada pepatah yang bilang, kalau tangan kanan melakukan kebaikan, tangan kiri gak usah tau Kecuali kalau tangan lo delapan kayak mantan gue Dia emang kayak balapan Maksudnya gini, maksudnya gini Kalau lo berbuat kebaikan kayak misalnya nyumbang, lo diem-diem aja Dan diem-diemnya juga serius Jangan diem-diem, tapi kayak gini Alhamdulillah Kotak amal untuk minggu ini terkumpul sebesar 2 juta rupiah Wih, Alhamdulillah Ya, ini semua terjadi karena ada salah satu penyumbang atas nama NN Wah Dan itu menyumbang sebesar 500 ribu rupiah Udah gede nyumbangnya, gak pake nama lagi, keren tuh Iya, kalau misalkan kita mau nyumbang itu ya memang harus kayak gitu Terima kasih, terima kasih Lah, kok lo malah ngaku? Yang ada lo ria kalau kayak gitu Eh, ini kan demi transparansi Biar jelas, tadi pas gue diem-diem nyumbang Gue selfie, terus gue update ke Facebook Eh, ah, diem-diem dari Hong Kong lo Iya Tapi lo jangan kelewat lebay untuk mastiin gak ada orang yang tahu Kayak gini Takabang gini Hehehe Oh iya Waaaaaaaaa Hei eh eh Apa-apa ini maling ya Kalo saya bukan saya ini mau nyumpang. Diem-diem Biar nggak ketahuan orang Bener-bener gue juga gitu Apaan? Kalau situ emang maling beneran? Apaan? Situ yang maling, teriak maling. Enggak, enggak, enggak. Oh, jadi kalian berdua tuh maling? Om, entah dibikin kapok ya? Bukan, bukan. Ya ampun. Bukankamu kenapa, Iki? Saya Raditya Dika, sampai jumpa. Jangan lupa, kalau beramal, enggak usah ngasih tahu. Kayak gue, gue enggak pernah ngasih tahu, tiap hari gue nyumbang 50 juta untuk orang miskin, 25 juta untuk orang-orang terlantar, dan 10 juta untuk semua kru di studio ini. Sampai jumpa. Jangan lupa, sampai jumpa. Terima kasih.